45 ekor penyu hijau disita dari kapal melayan di perairan kubu Karang, Asambali. Direkturat Pol Air Polda Bali dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam membawa penyu-penyu langka ini ke dermaga Pulau Serangan Denpasar untuk diamankan. Seluruh penyu dalam kondisi lemas dan terluka. Penyu berusia 40-70 tahun ini diselundukkan oleh seorang nakoda dan 4 anak buah kapal. Penyu diberangkatkan dari Pulau Madura dan akan dijual ke penadah di wilayah Karang, Asambali. Kelima tersangka penyelundupan penyu ini langsung diamankan petugas dan akan menjalani pemeriksaan di markas Ditpol Air Polda Bali. Kita melaksanakan patroli. Nah kemudian ada informasi bahwa diketahui ada kapal yang dicurigai. Akhirnya kita laksanakan pemeriksaan dan setelah kita laksanakan pemeriksaan dapat ditemukan bahwa kapal tersebut membawa satwa yang dilindungi, yaitu penyu hijau. Rencananya penyu berdiameter 45-70 cm ini akan dipasok ke sejumlah warung makan di Denpasar untuk keperluan konsumsi. Harga penyu hijau ini bervariasi, mulai dari 3,5 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per ekornya. Untuk pemulihan kondisi, BKS Dea Bali akan menitipkan penyelundupan penyu ketenangkanan di kawasan serangan. Kita maunya akan cek dulu karena mungkin juga pingsan atau kita akan bawa ke tempat evakuasi, kita rawat dulu sampai siap untuk rilis. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, di Tres Krimsus Polda Jateng menggagalkan penyelundupan 8 ekor penyu obsetan atau hewan yang diawetkan. 4 buah moncong hiyo sentani dan ratusan kerang kepala kambing. Tak hanya itu, dari 2 tokoh souvenir di Kabupaten Cilacap ini, polisi juga menemukan belasan burung elang dan burung alap-alap. Rencananya, satwa-satwa yang diawetkan akan diperjual belikan ke sejumlah negara dan belasan burung akan berlembaka. Untuk kasus yang burung, kita sudah amankan 7 tersangka dan sudah kita limpahkan ke JPU dan burung-burungnya kita titipkan di badan-badan konservasi yang ada di wilayah Indonesia yang 5 burung kita titipkan di taman safari, 2 burung kita titipkan di hotel Candi Baru. Kasus penyelundupan satwa dilindungi ini terkuat dari laporan masyarakat. 7 tersangka diamankan, mereka menjadikan satwa-satwa ini sebagai souvenir dan bahan pembuatan kosmetik. Muhammad Hassanuddin, Safirul Hanif melaporkan untuk Nek.